Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Saya Denali Sekarita Syamfitri Dan teman saya Lalu ada Kami disini mengambil judul Peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai Balai latihan kerja Keberhasilan suatu lembaga atau organisasi Ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan Kepemimpinan dan Pemimpin yang kreatif Dapat mengarahkan, meningkatkan Dan menggerakkan potensi individu dan kelompoknya Untuk mencapai kesuksesan organisasi Karena keberhasilan dan kelangsungan hidup Suatu organisasi Sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia Yang membentuknya Meningkatkan kinerja karyawan Merupakan tantangan yang besar bagi manajemen Untuk meningkatkan kinerja karyawan Salah satu hal yang diperlukan adalah Kepemimpinan yang sesuai dengan karyawan Menurut Al-Gazo dan Al-Anafi 2016 Yang dikutip dalam jurulasi Nambela 2012 Pemimpin memiliki peran penting Dalam meningkatkan kinerja karyawan Lalu selanjutnya ada teori Disini kami menggunakan teori Mampu Negara 2015 Ada 4 indikator kinerja pegawai Yang pertama itu ada kualitas kerja Kemampuan produksi sesuai dengan standar butuh yang ditetapkan perusahaan Lalu yang kedua itu ada volume pekerjaan Volume pekerjaan itu kemampuan produksi sesuai dengan standar volume yang ditetapkan perusahaan Lalu yang ketiga ada keandalan pekerjaan Yaitu melibuti penerapan pengawasan proses Inisiatif, kehatian-kehatian Dan ketekunan dalam melaksanakan pekerjaan Lalu yang keempat itu ada sikap Sikap itu pernyataan penilaian Tengah sesuatu orang atau peristiwa Tengah penelitian Tengah penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini Merupakan deskriptif kualitatif Penelitian ini dilakukan di walaan kerja komunitas Visi Nusantara dengan populasi yang digunakan dengan 10 orang pegawai Kudang mengumpul tingkat kekurangan Seorang pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawai Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara Untuk mengumpulkan data yang diperlukan Serta mengevaluasi dan membuat kenyataan untuk digunakan dalam Lalu hasil dan juga pengawasan Hasil dari wawancara dengan 10 pegawai di balai latihan kerja BLK komunitas visi Nusantara tentang divensi Yang pertama itu tentang divensi kepemimpinan Yang pertama itu agen of change Lagi agen perubahan Berdasarkan hasil wawancara dan teori Tentang dulu kepemimpinan dengan agen perubahan Perlu kemampuan Pemprosesan informasi Untuk membantu dalam menyajikan solusi Atau pendangan Dengan cara sistematis Memfasilitasi pemahaman dan pengaturan yang lebih baik Kedua, koordinasi polikronik Berdasarkan hasil wawancara yang terdahulu Kepemimpinan koordinasi polikronik memiliki tujuan bersama Dan berusaha membangun hubungan yang saling menguntungkan Memastikan bahwa kontribusi setiap pihak dihargai Dalam mencapai hasil yang optimal Tentang bahwa kepemimpinan dengan koordinasi Yang ketiga itu adalah visioner Berdasarkan hasil wawancara dan teori terdahulu Kepemimpinan visioner menciptakan narasi Yang membuat orang merasa terlibat Mengeruti nampak positif dari pencapaian fisik tersebut Lalu berpikir sistem melalui organisme Oke, jadi berdasarkan penjemahan cara yang berpikir sistem Dan teori terdakulu Berpikir sistem adalah struktur Konsep yang digunakan untuk mempelajari Jadi pola dan membentuk Dalam menentu metode perubahan yang di PCN Jadi yang berikutnya itu pelayanan dan pengurusan Berdasarkan hasil wawancara dan teori terdakulu Kepemimpinan yang memiliki dimensi pelayanan Dan pengurus harus memiliki strategi Perusahaan ditasarkan pada kejelasan Pesan memahami audiens Dan menyampaikan nilai atau memanfaatkan Memanfaat dari suatu ide atau tindara Kreator Berdasarkan hasil wawancara dan teori terdakulu Kepemimpinan kreator perlu memberikan tantangan Yang memicu pikiran kreatif Fasilitas kolaborasi antar tim dan berpik Dan berikan apresiasi terbuka terhadap ide dan inovasi Yang betul Berikut adalah hasil dari questioner yang telah dibagikan selesai dengan pembentukan Yang pertama kualitas kerja Yaitu hasil survei menunjukkan bahwa 9 dari 10 karyawan yang menjawab setuju Bahwa seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja karyawan Sesuai dengan standard kualitas perusahaan Berdasarkan hasil wawancara dan teori sebelumnya Menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja karyawan Sejarah positif dan signifikan Yang kedua yaitu kualitas kerja Hasil observasi didapatkan melalui questioner Bahwa sebenarnya dari 10 pegawai Menjelaskan setuju bahwa seorang pemimpin dapat mempengaruhi Dalam mengambil langkah-langkah spesifik Untuk menimbarkan produktivitas dan menjaga kualitas kerja yang dilakukan Berdasarkan hasil wawancara dan teori sebelumnya Pemimpin dapat mempengaruhi dan memberikan motivasi kepada bawahnya Yang ketiga yaitu keandalan kerja Hasil observasi didapatkan melalui questioner Bahwa 8 dari 10 pegawai Menjelaskan setuju bahwa seorang pemimpin dapat memberikan Pegawai inisiatif dalam melaksanakan pekerjaan Berdasarkan hasil wawancara dan teori terdahulu Seorang pemimpin dapat berpengaruh dengan baik kepada pegawainya Jika seorang pemimpin memiliki inisiatif dalam pemimpin Serta dapat mengaksikan dan menemukan kemampuan para pegawainya Dan yang keempat yaitu sikap Hasil wawancara dan teori sebelumnya Menjelaskan bahwa sikap seorang pemimpin dapat mempengaruhi sikap para pegawai Hasil wawancara dan teori sebelumnya Menunjukkan bahwa sikap seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja karyawan Dan pemimpin memiliki banyak tanggung jawab Tetapi mereka juga harus mampu menciptakan lingkungan Dan menyenangkan Yang mendorong karyawan untuk melakukan lebih banyak upaya Kepengasang dari seorang acara dan juga pesioner yang kita lakukan di tempat Diadakan bahwa satu kemimpinan memiliki peran terhadap kerja pegawai Kemimpinan di BRK para latihan kerjaan komunitas di Singusantara Sudah dilakukan dengan imej yang penelitian diambil pada penelitian tidak terlaku Pada hasil pesioner indikator kualitas, kuantitas dan juga sikap Dapatkan 9 dari 10 pegawai menjawab setuju bahwa pemimpinan dapat mempengaruhi indikator ini Tetapi pada indikator keandalan kerja 8 dari 10 pegawai menjawab setuju Karena masih ada pegawai yang menganggap bahwa pemimpin masih kurang mengerikan pengaruh inisiatif Kurang adanya pengembangan kemampuan terhadap para pegawai di latihan kerja komunitas di Singusantara Yang terakhir kesimpulan Hasil wawancara memhidupkan bahwa sebagian usaha karyawan percaya Bahwa posisi kepemimpinan mengaruhi kinerja mereka secara signifikan dan positif Tetapi ada juga beberapa yang mengatakan bahwa posisi kepemimpinan masih mengaruhi kinerja pegawai Hasil yang didapatkan dari pesioner mengenai kinerja pegawai adalah sebagian besar para pegawai setuju Bahwa pemimpin memiliki peran yang besar di bawah latihan kerja komunitas di Singusantara Misalkan indikator yang telah dijelaskan pada hasil dan pembahasan Dapat dilihat bahwa indikator yang memiliki nilai yang baik adalah kualitas kerja, pangkat kerja, dan sikap Sedangkan indikator yang memiliki nilai yang kurang baik adalah keandalan kerja karena pemimpin kurang dalam memberikan inisiatif kepada pegawai Sekian dari pomo kami, mohon maaf bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh